Kapan lagi buat hidup lebih berarti Lapokan terus terang yang sebenarnya Jangan takut, jangan dimbal Muka2 Ya, ya begini Peminta pusat punya perbiakan yang benar-benar au maja Ini dilatak belakangi bahwa Pak Presiden ingin agar pertumbuhan atau pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih cepat, terangat total, mempunyai global. Dan juga Pak Presiden ingin mengharapkan agar mereka pajak ini bisa lebih maksimal agar APBN kita bisa lebih mandiri. Jika untuk APBN, mereka cuma APBD di provinsi, kota, kota juga. Dan ini sangat baik untuk masyarakat, mengapa demikian? Karena yang namanya tax amnesia pengamunan pajak, maka pajak-pajak yang harusnya dibayarkan oleh masyarakat itu akan diapuskan kemungkinan, termasuk gendanya. Dan juga ada masalah hukum atau apa, itu juga sudah akan dilakukan. Kemudian juga jangan khawatir bahwa ini akan dirahsiakan. Data-data ini akan dirahsiakan, jangan khawatir. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa ini ada tiga tribulan. Yang pertama ada dari Juli sampai September, Oktober sampai Desember, Januar sampai Maret. Nah, bedanya apa? Setiap tribulan kita semakin cepat dihukum, maka semakin banyak pemudahannya akan diberikan. Semakin lama, semakin sedikit nanti pemudahan. Jadi, di tribulannya pertamanya tinggal satu bulan lagi, gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan pelayanannya ini dari KPP Terangkat Pratama yang ada di Jabi, Tungkal, Bangko, dan juga Pungo. Tujuh hari dalam seminggu siap untuk melayani. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada masyarakat yang, apa sih itu, apa namanya Tax Amunesty, apa sih itu penggunaan pajak? Bagaimana kita ingin mendapatkan untuk menjalankan program seperti apa? Jadi, saya ingin mendapatkan untuk menjalankan program seperti apa. Sampai masyarakat paham bahwa Tax Amunesty ini baik dan bagus untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!